Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi teman-teman di channel angka desain pada video kali ini kita akan membuat sesuai request dari salah satu temen kita yaitu dari Hai Beng Amarilis Jawa ini ya kemarin request me maaf Kak tolong dibuatin tutorial desain pengrajin miomehnya dong Oke nanti kita langsung bahas di sini kita bikin tutorialnya dan juga file-nya nanti akan saya bagikan secara gratis ya teman-teman bisa didownload nanti linknya ada di link deskripsi Oke langsung saja ya teman-teman kita bikin lettering atau bikin tulisan pengrajin miomeh nanti bisa kita bikin untuk logo ya teman-teman pertama kita bikin artboardnya ini saya pakai artboard yang persegi persegi seperti ini ini ya sama kanan sama tinggi sama lebarnya sama tulisannya sesuai request bank jawa tadi pengrajin pengrajin miomeh Oke lalu ini kita pisah CTRLU dan CTRLK secara pergantian ya teman-teman nah kita atur untuk ukuran dan juga jenis fontnya ini kita atur satu-satu fontnya saya pakai bubble mint teman-teman jika tidak punya fontnya bisa download di kalau saya biasanya downloadnya di dafont itu juga gratis font disana namanya bubble mint kalau yang ini oke ini kita sesuaikan dulu untuk posisinya dan juga ukurannya nah jika sudah kita kasih warna ini saya kasih warna kuning dengan outline nya ini merah tua klik kanan ya pada bagian warna biar pewarnaannya outline nah untuk outline pen ini ukuran outline ini centang saja semua teman-teman ini untuk pojok dan juga garisnya ini rounded nah seperti ini yang atas ini saya ganti warna putih oke jika sudah kita tekan kita tandain dulu ini dua tulisannya pengrajin kita tekan shift dan juga kita klik miomai nya lalu kita CTRL key jika sudah ini tujuannya untuk menjadikan outline nya ini menjadi faktor ya menjadi objek nah seperti ini bisa diedit nanti teman-teman ini kita gabungkan saja kita jadikan satu kita weld lalu kita pack down nah lalu kita kasih lagi desain untuk bawahnya ini ini saya pakai pen tool oke yang ini saya kasih warna merah dengan outline nya juga merah yang lebih tua oke yang ini saya kasih warna merah dengan outline nya juga merah yang lebih tua ini sama ya caranya kita tekan CTRL key biar terpecah jika sudah outline yang sudah jadi objek ini kita CTRL pack down biar terorder ke bawah oke jika sudah semua lalu kita bikin lagi pakai pen tool ini kita bikin garis hubung nanti agar menyatu semua outline nya seperti ini jika sudah kita kasih warna yang sama dengan outline ya lalu kita CTRL pack down agar terorder ke belakang nah selanjutnya ini tulisannya kita kasih variasi kita pakai contour tool ini saya kasih 5 lalu inside inside contour yang atas juga sama karena ukurannya lebih kecil kita kasih 3 atau 2 juga bisa disesuaikan nah jika sudah teman teman pisahkan ya contour sama tulisannya tekan CTRL U ataupun CTRL K lalu kita pakai pen tool lagi ini bikin garis pemotong nah kita potong konturnya yang bawah juga kita potong nah hasilnya akan seperti ini untuk yang atas ini saya kasih warna buah bu sedangkan yang bawah saya kasih warna kuning yang lebih tua nah begini ya hasilnya oke sedangkan untuk yang garis bawahnya ini juga kita kasih efek shadow seperti ini lalu kita power clip ke dalam power clip ini caranya bisa pakai menu efek power clip place inside frame kalau kursornya sudah menjadi panas seperti ini tinggal teman teman klik pada objek yang mau dituju ya seperti ini hasilnya oke selanjutnya kita kasih gambar bikin sendiri aja kita penggambaran mangkok nah warnanya saya kasih warna merah yang dalam sedangkan yang mangkok yang bagian luar merah saya kasih warna merah yang lebih mudah warnanya nah seperti ini lalu kita kasih efek seperti shadow nya oke sudah jadi lalu kita kasih gambar me ilustrasi ya nah ini faktor saja kita bikin yang mudah dan juga simple teman teman terima kasih terima kasih terima kasih ini kita copy ke dalam ya ini kita copy ke dalam ya seperti ini seperti ini lalu jika sudah ukurannya tentukan teman teman tekan ini pada bagian outline di bawah ini ya scale with image ini baru di jentang nah ukurannya skalanya nanti akan mengikuti oke oke lalu kita pack down shift pack down dan mangkoknya ini juga kita shift pack down tapi yang bagian ini aja yang bagian dalam aja ini nah hasilnya akan seperti ini nah hasilnya akan seperti ini oke oke lalu ini bisa kita kasih gambar lagi sedikit pakai pen tool ya teman teman ini oke yang terakhir kita kasih gambar ilustrasi sumpit nah seperti ini selamat menikmati selamat menikmati oke kita kasih efek pakai pen tool lagi warnanya kita samakan dengan outline nah pojok sini dan juga pojok sini selamat menikmati Oke seperti ini ya teman-teman Jadinya Bisa dipakai buat logo Ataupun Lettering juga bisa Nah caranya seperti ini Nah mudah ya teman-teman Cara bikinnya Namun kalau teman-teman mau download filenya Juga ada nanti filenya saya share Di link deskripsi Teman-teman tinggal klik saja Nanti linknya gratis ya Teman-teman filenya gratis download Nah seperti ini ya teman-teman hasilnya Terima kasih Bagi teman-teman yang sudah menonton videonya Sampai selesai semoga ilmunya bermanfaat Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya Sampai jumpa di video saya selanjutnya